Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kita mau tetap mengatakan tentang demokrasi terpimpin Nah itu terjadi di kurung waktu 1959 sampai 1965 Apa yang terjadi dan bagaimana pijak-pijakannya Pertama dari dinama ke politik Dan dinama ke ekonomi Kita mulai sebelum demokrasi terpimpin adalah Dekret Presiden 5 Juli 1999 Ini salah satu poin penting yang memulai muncul demokrasi terpimpin Kemudian selanjutnya ada peta kekuatan politik nasional Seperti apa posisi Presiden Soekarno Angkatan darat belakang PKI Peran Presiden Soekarno Seperti ini kenapa disebut demokrasi terpimpin Dan apa saja penyimpanan-penyimpanan terjadi Pembelasani dan Barat Sangat penting dalam demokrasi terpimpin Dan juga politik luar negeri Seperti apa arah pijakan politik kita Karena sebelumnya kita bebas aktif Apa yang terjadi di masa demokrasi terpimpin Dan dinama ke ekonominya Sistem ekonomi terpimpin seperti apa yang terjadi Dan yang kedua adalah Dan kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi Nah ini dua hal yang pasti muncul dalam demokrasi terpimpin Kita lanjut saja langsung Pertama dikret Presiden 5 Juli 1999 Ini adalah suatu fase pentingnya Yang dilatihkan belakang oleh Konsepsi Presiden tahun 1957 Jadi selalu melalui dekret Itu sudah ada konsepsi Presiden Usulam Presiden Soekarno dulu Di dua tahun sebelumnya Yang kedua adalah Kegagalan Dewan Konstituante Dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru Nah isinya apa saja Isi dekret Pertama ini Pengubuan Konstituante Karena mereka gagal dalam undang-undang yang baru Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara Tahun 1950 Dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Yang ketiga Pembentukan Majelis Purusaha Wartan Rakyat Sementara MPRS Ini tiga hal ini Yang menandai Isi dari dekret tersebut Bisa dibilang Dekret ini adalah satu langkap Presiden Soekarno Untuk penyelamatkan situasi politik yang semakin kacau Karena kan sebelumnya di demokrasi liberal itu Kota ganti kabinet kan Sampai tujuh kali Kota ganti kabinet Nah situasi politik Yang terjadi adalah Kabinet juana digantikan kabinet kerja Pada 10 Juli 1999 Jadi Kabinet juana itu berakhir Dengan Dekret presidennya ini muncul Seperti itu Kalau yang lain kan sebelumnya kan karena Mesti tidak percaya Atau situasi ekonomi Yang membuat mereka akhirnya mundur Kalau ini enggak Dia secara proses Karena munculnya Ini juga Penetapan pidato ya Menjadi manifestor politik Penemuan kebanyakan revolusi kita Dari sini lah tuh Dimulai Nah apa sih Tadi konsensi presidennya Nah ini Kronologi terjadi sebelum Dekret 10 April 1956 Itu Dewan Persituante bersidang Untuk membuat Undang-undang dasarnya yang baru Tapi gagal Karena sering Terjadi tarik Ulur ya Pemaksaan pendapat Seperti itu Jadi mereka saling Mementerian Kompoknya sendiri Dan enggak Dicapai Kata-kata sepakat Nah selanjutnya Untuk 1 Februari 57 Tadi Presiden Sukarno mengajukan Konsepsi presiden Ya dibentuk kabinet Gotong Royong Dewan Nasional Tapi ditolak Gitu Bukan disetujui Seperti itu Nah Kemudian Setelah ditolak Konsepannya tadi Barulah Misalnya terjadi terus kan Karena Dari kondisi tuan Yang merumuskan Undang-undang dasarnya yang baru Presiden Sukarno pun Akhirnya berinisiatif Mengeluarkan Dekrit tadi Nah ini tetap Kekuatan politik nasional Terjadi ya Nah Menyampaikan 5 gagasan Yang disebut Usdek Ada manipulus Usdek ya Dan setelah Ditekan sebagai Ideologi resmi dan Haluan negara Jadi Semacam buah pikiran Pidato presiden Itu dijadikan Ideologi resmi dan Haluan negara Kalau di order baru Namanya GBHN Garis besar Haluan negara Nah ini sih Ini kita kupas sedikit ya Punya itu adalah Undang-undang dasar 1915 Sosias malah Indonesia Demokrasi terpimpin Ekonomi terpimpin Dan angka itu adalah Kepribadian Apa Kepribadian Seperti itu Usdek Nah coba kita lihat Sedikit Sedikit apa sih Manipulus Usdek itu Disini presiden Sebagai pusat Kekuasaan Jadi bisa dibilang Semua kekuasaan Terpusat pada tangan beliau Prosedur Sukarno yang menjadi Dominan Dia merupakan Ajaran revolusi Sosialis Indonesia Dan pimpinan nasional Atau Resopim Dari Manipulus Stek Ada Resopim Kemudian juga Nasionalis Agama Komunis Nasakom Terus juga Ada penyimpangan Di antara pembentukan MPRS tadi Karena presiden Dhamit tidak bisa Membentuk MPR Maksudnya dipilih Melalui pemilu Kalau berdasarkan Undang-Undang Nasional 1915 Yang kedua Pembubaran DPR Dan pembentukan DPR-GR Ini juga Gak bisa seperti itu Menurut undang-undang Karena pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara Nah disini sedikit Tentang Nasakom Itu tujuan Tujuan yang Mulai menggalang Persatuan Bangsa Tapi disini Dimanfaatkan oleh PKI Untuk memanfaatkan Menyimpanan Ajaran Nasakom tersebut Jadi menyimpang Nasakomnya Karena bagi PKI sendiri Kalau meluang Nasakom Sama-sama menolak Presiden Seperti itu Itu Promosinya mereka Seperti itu Jadi Nasakom Sangat dimanfaatkan Betul oleh PKI Karena disini Komunis Diberikan tempat Gitu Orang-orang Nasionalis Dan agama itu Menantah hal tersebut Tentangnya tidak mau Disetarakan Dengan komunis Seperti itu Nasakom Yang kedua Dari Sopim Tujuan memperkuat Kedudukan Presiden Disini Seluruh kehidupan Itu harus Yang berbahasa Menegara Secapai melalui Revolusi Di jiwa Sosialisme Dan dikenalkan oleh Satu pimpinan nasional Yaitu PBR Palinga Besar Revolusi Presiden Soekarno Nah dampaknya adalah Semua lembaga Lembaga tinggi Dan tertinggi Itu dibawa Presiden Jadi Pimpinan lembaga tersebut Diberikan jabatan menteri Gitu Pada dalam Undang Dasar itu Menteri itu adalah Pembantu Presiden Gitu Agak sedikit berbeda Ininya Selanjutnya adalah Peta pulau apa ya Masalah iran barat Ini salah satu masalah Yang jadi isu Semenjak tahun 1950 Karena berdasarkan KMB tadi Masalah iran barat Harus diselesaikan Di tahun 1950 Tapi kenyataan Sampai tahun 1959 Itu belum selesai Selesai juga Sampai Sampai tujuh kali Gondangan di kabinet Apalagi belakang adalah Belanda tidak mau Mempati hasil KMB Ini Poin utamanya Yang kedua Belanda terus menunda Penisahan masalah tersebut Hingga bertahun-tahun Kebayangkan Dari tahun 1950 Harusnya sampai Tahun 1963 nanti Sampai ada Konfrontasi politik Konfrontasi militer juga Dan ekonomi Nah ini terjadi Perjuangan diplomasi Sudah ditempuh Indonesia Dalam hal ini Membawa masalahnya Ke konversi kolomun Dan KAA Ya Indonesia sudah Kedukungan Tentang masalah iran barat Dibawa ke sidang umum PBB Tapi gagal Masih gagal terus Konfrontasi politik Sudah dilakukan juga Di antaranya adalah ini Membatalkan hasil KMB juga Kita secara sepil juga membatalkan hasil KMB Gak mau terdikat lagi Nah kita memutus Kesumbuhan diplomatik dengan Belanda Dikat Seperti itu Ini dampak konfrontasi yang terjadi ya Baik secara politik maupun diplomasi Kita sudah mengusaha berbagai cara dalam hal ini Diajak bicara baik-baik Gak bisa Baru lah Indonesia bertindak Lalu konfrontasi ekonomi Pembatalan undang-undang Indonesia kepada Belanda Hampir 3 miliar bulan Itu jumlah sangat besar pada waktu itu ya Dan itu kan kita ekonomi juga masih belum stabil lah Belum seperti saat ini lah Yang terus bertumbuh atau banyak sektor ya Menasionalisasi masyarakat penerbangan Belanda KLM dan Perusahaan pelayaran ANHM Tahul 58 Jadi banyak nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda Nah ini Lalu itu seperti ini Menerbangan langsung dari Belanda ke Jakarta Luar biasa kan pesawat ya kan Militer Kita juga Akhirnya perusahaan mengumpulkan terikora Di 9 Desember 1991 Untuk merespon gitu kan Merespon situasi Karena diajak bicara baik-baik Gak mau yaudah Konfrontasi Melalui terikora Kemudian itu juga bentuk Komando-manda Pembatasan Iren Barat Ya Mulai dikerakan Pasukan-pasukan PNI Di wilayah Iren Barat Melalui perusahaan-perusahaan militer Nah ini terikora ya Menulisnya 1761 Dibuat TPRTAN Dengan pertahanan nasional KOTI Komando operasi tertigi dibentuk 14 Desember 1991 Dengan Soekarno sebagai pemimpinnya 1961 pun Mengutangkan terikora Di Jogjakarta Nah apa sih si terikora nih Negara boneka Papua Kiberterbenaran Sangsaka merah putih di Papua Dan siapa diri untuk mobilisasi umum Seperti itu Barulah Di awal tahun 62 itu Pestrim untuk Komando Mandala Majel Suartu sebagai panglimanya Seperti itu Jadi dari tahun 62 sampai 63 Sampai masalah itu menarik perintah dunia Ya kita konfrontasi militer terus Kita pada waktu itu bisa dibilang Negara yang punya Alutsista cukup canggih ya Di masa itu Dan di wilayah Asia Tenggara Nah ini integrasi Iran Barat ya Sampai Ada ini Barulah tuh Diajak Berunding ya Dengan oleh PBB Di New York Ya Berunding-berunding berhasil Menyerahkan Iran Barat Pada UNTEA United Nations Temporary Executive Authority 41 Oktober Tahun 1962 Menyerahkan Iran Barat Pada Pemerintah RI Di tahun 63 Tapi sebelumnya Wajib menyerahkan PPR Pernah itu mendapat Rakyat Lama ya Kurang lebih Berapa Di bulan Tahun 69 ya Mayoritas Setuju Kalau Iran Barat Tetap menjadi bagian Dari Republik Indonesia Kita bisa lihat Ya nilai persatuan Orang-orang Iran Barat ya Dan sudah Sehabis ya Pemerintah Pusat Itu juga Lebih memperhatikan Sobat-sobat kita Di sana Konversi dengan Malaysia Ini Dengan negara-negara Tengga kita ya Negeri jiran Sebelum ada ide Untuk menurutkan Federasi Malaya Dengan Malaya Singapura Bonde Utara Dan Sarawak Di tahun Di 16 September 1913 Nah ini Federasi Malaya Atau Federasi Malaya Bukan Menanggap Itu adalah Proyek Neocolonialisme Inggris Karena Inggris itu Di belakang Ide ini Sekarang sudah punya Konsep tentang NEVO New Emerging Forces Negara-negara Kekuatan baru Yang baru muncul Nah Sekarang pun Mengeluarkan Di Bikora Yang nanya Konfrontasi Indonesia Dengan Malaysia Menentang Di Bikora Ini Saya akan ketahuan Atas Revolusi Indonesia Bantu perjuangan Para revolusi Yang dilakukan Di Paket Malaya Sabah Singapura Burin dan Sarawak Gitu Jadi Seruan lah Seruan terbuka Untuk membantu Perjuangan paket Di sana Di Kalimantan Utara Di Sabah Sarawak Singapura Dan ini cukup membuat Situasi yang cukup panas Di dekade tahun 60 64 ini 62 sampai 64 ini Kemudian puncaknya Kita kuat dari PBB Indonesia pun kuat dari PBB Alasan terjadi karena Ini PBB menerima Malaysia Sebagai kota Tidak tetap Dewan Kamlan PBB Gitu Indonesia sudah mengajukan Protes Namun tidak digubis oleh PBB Akhirnya pun Sekarang mengambil sikap Yaitu Indonesia keluar dari PBB Dan Kita bisa bayangkan Apa yang terjadi setelah keluar Indonesia dari PBB Ya Coba kalian bisa Pikirkan gitu Ketika kita keluar dari PBB Apa dampak Yang terjadi gitu Buat ekonomi kita Politik luar negeri kita Dan aspek-aspek lain Pasti ada pengaruhnya kan Coba Sambil coba kalian Renungkan Berikut ada politik Merkisuar Ini adalah politik Pertujuan untuk Menunjukkan eksistensi Indonesia berupa Pembangunan besar-besaran Kita menunjukkan Negara yang Megah ya Yang bisa Bangun apa aja Di antara ada yang lainnya Patung selamat tetam di Bundaran HI Bundaran HI Badan Semangi Buara Bung Karno Ini jadi Apa Alembang ya Ini megaproyek Bisa dibilang Yang menelan Yang cukup besar Yang sangat besar malah Tambah lagi ekonomi Kita juga Gak bagus-bagus amat Pada waktu itu gitu Ini terjadi nih Pembangunan Ini WK ya Semangi Nah ini Di tahun 51 Tahun 54 Kita pernah mengajukan Tuan Rumah Sian Gap Tapi ditolak Dari-dari Instrastruktur Tidak memadai Tahun 58 Kita jadi Tuan Rumah Sian Games Itu kan Baru dan 58 Itu mulai pembangunan Itu banyak Dari Istiqlal TVRI Tunggu Selamat Datang Esmangi Monas Istiqlal Banyak Ini kurang lebih 3,67 637 miliar Lupiah Itu jumlah Sangat besar Waktu itu Ya kita jadi Tuan Rumah Di Asean Games Tahun 62 Dari situ Pembangunan Jadi di Jakarta Nah kita Dalam kebijakan luar negeri Kita punya kekuatan politik ya Dalamnya Soekarno Membagi menjadi Old Devo Dan New Nevo Autist Service Forces Negara-negara Lama Setelah Mapan Bisa negara-negara kapitalis Nevo New Emerging Forces Kekuatan baru sedang muncul Itu negara progressive Prevolutionaire Seperti Indonesia Salah satunya Nah Soekarno Dengan Ambisiusnya itu Karena sudah keluar dari Ini ya BBB Dia menciptakan Ganevo Games of the Emerging Forces Itu suatu perlihatan Pesta olahraga besar ya Sayangan Apa 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 Si games ya Bikin suatu Pesta olahraga yang besar Berusaha menanding Olimpiade Dia juga gak main-main juga Dan cukup sukses Nah untuk Kebijakan ekonomi Terjadi diantara adalah Ini Dalam perancangan nasional Khususnya tambah Terima abu Nama status Nah ini Bergantin Namanya di Penas Badan perencana Pembangunan nasional Tugasnya merancang Pembangunan Bagi jangka pendek Maupun jangka panjang Untuk seluruh Indonesia bergabungi bidang Seperti itu Ini Ini Muhammad Yamin Ini ya Ya ini Salah satu usahanya Ya kita Merecanakan Pembangunan ekonomi Nanti di Dari baru juga ada Seperti ini Dari perencana Nasional DPN Atau Bapak Penas Kemudian Devaluasi Matal uang Rupiah Ya pengurangan Ini Uang ya Amirnya penampung Operasi keuangan PPOK Untuknya disini adalah Mengubah Dari 500 rupiah Jadi 50 rupiah Jadi Benar-benar Dipotong Nilai uangnya Beda Bagaimana Safrudin Ini dikurangin Kita bisa lihat Gitu kan Karena kita lagi Inflasi tinggi Salah satu juga Ini kebijakan devaluasi Yang bisa dilakukan Pengurangan Matawang Lagi inflasi Juga ditekan Dengan cara Beberapa cara Membawa Semua simpanan Pada bank-bank Jadi Orang gak bisa Ketikan nabung Gak bisa langsung Ditarik uangnya Begitu aja Gitu Beda dengan zaman sekarang Makanya sekarang ada namanya Lembaga penjamin simpanan Ini penghematan Bagi Bersasa pemerintah Berarti Pemanajaman Alkitab Bersasa pemerintah Untuk menghindari Pengembangan pajak Atau mungkin Pajak pacet Gitu Kefaransi ekonomi Dekon Pandita 13 Disini Mereka bikin 14 peraturan Pelaksanaan Atau peraturan 26 Mei Nah ini Ini Peraturan ekonomi Tujuannya Nanti Untuk memperbaiki Ekonomi juga Untuk Menciptakan ekonomi Menciptakan demokratis Dan bebas Dari imperialisme Dan sistem ekonomi Dan menciptakan Sistem ekonomi Berdikari Berdikari Yang tadi Ini yang Peraturan 26 Mei Tadi Itu Peraturan Dibidang ekspor Dan import Dan harga Jadi Pemerintah Bersasa Bersasa Menciptakan Peraturan Yang lengkap Untuk memproteksi Harga dalam negeri Dan juga Kebijakan-kebijakan Ekspor Maupun import Meskipun Memang Tidak berjalan dengan baik Kebijakan tersebut Nah Ini Anda tugaskan Selanjutnya Tentang Pemotpostingan Tentang demokrasi Terpimpin Dengan penilaian Caption Persuai dengan tema Dan kreativitas Bisa pilih dari Tema-tema presentasi Yang sudah saya sampaikan Atau Hal-hal yang relevan Dengan demokrasi terpimpin Saya aku juga Dalam presentasi kali ini Juga tidak semua hal Bisa saya ulas Tidak bisa saya tampilkan semuanya Maka saya mohon maaf Dan ini tugas kalian Satu minggu Setelah kalian lihat video ini Tolong dikerjakan Dan terima kasih Terus perhatiannya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih